Oke, got it. Inggriski, you can call me KL, gitu. I'm from Kediri, Jawa Timur, but now I study in Lampung. Sekarang lagi kuliah di Lampung. Oke, nice to meet you guys. Semoga hari ini baik-baik aja ya kabarnya kalian semua. Yang lagi nggak sehat pun ya tetap semangat lah ya. Oke, seperti yang udah kalian tahu dalam waktu beberapa minggu atau nggak nyampe, ya sebulanan lah ya, ke depan itu kalian mau US ya. US itu materinya materi dari kalian kelas 7 sampai terakhir kalian kelas 9 ini bakal diujiin, so keep fighting, ini untuk bahasa Inggrisnya. Jadi ini nanti kita lebih banyak ke pembahasan soal, karena bahasa itu lebih banyak ke aplikasi daripada teori. gitu ya. Oke, aku start share screen kalau gitu. Oke, sekarang soalnya udah kelihatan guys? Udah kelihatan belum? Tolong respon dong. Takutnya belum kelihatan nih. Udah kelihatan kan ya? Udah. Tulisannya kurang gede nggak? Udah cukup? Udah cukup, Kak. Oke, so kita langsung ke latihan soal. Semoga kalian nggak shock ya, karena kita langsung ke latihan soal. Karena sepengetahuan dari yang aku dengar gitu, kalian itu udah les bahasa Inggrisnya udah cukup lama. Jadi aku kira lebih baik kita ke latihan soal sambil resume materinya sedikit lah ya. Oke, number one. Oke, disini di nomor satu sampai empat itu biasanya ada tentang notice atau kayak pemberitahuan, larangan, kayak gitu. Nah, disini jelas nih ya, ada sebuah larangan nih. Saran aku, setiap kan nanti itu ada 50 soal dan itu banyak teksnya. Kalau kalian dikasih waktu sekitar 1 jam setengah atau 2 jam buat ngerjain 50 soal itu, kalian baca soalnya satu persatu, kan wasting time ya, ngabisin waktu. Jadi saran aku ya, kalian baca soalnya dulu, baru ke teksnya. Oke, kita baca soalnya dulu sekarang. What advantage will people get by paying attention to the notice? Nah, apa keuntungan yang akan didapatkan orang-orang dengan mematuhi atau dengan memperhatikan si notice ini ya, si pemberitahuan ini. Kira-kira apa? Nah, kita lihat sekarang teksnya. Nah, cuma gambar begini itu juga teks loh ya, jangan salah. Nih, no selfie sticks. Nah, tidak ada stick itu apa? Tongkat ya. Tongkat selfie. Ya, tahulah ya, tongsis berarti ya. Tongsis. Nah, thank you for attention, Disney Park. Nah, ini Disney Park nih berarti nih. Nah, kenapa sih alasannya kita nggak boleh pakai tongsis di Disney Park? Kalian tahu lah ya, Disney Park tuh banyak wahana bermainnya. Kayak Dufan lah. Ancol, Dufan gitu kan banyak kayak arenanya yang rollercoaster, halilintar. Kalau kita pakai stick tongsis, nah kira-kira kan bahaya gitu kan ya. Bahayanya apa? Ya, HP-nya jatuh gitu kan. Terus ngenain orang gitu kan. Ya, HP kita jadi jatuh juga gitu kan ya. Nah, berarti yang apa? Kalau yang A, they will be obedient visitors. Nah, mereka akan menjadi pengunjung yang taat. Obedient tuh taat, patuh gitu ya. Nah, maybe yes, maybe no ya. Sebenarnya bukan itu juga tujuannya disuruh ini ya. Oke. Yang B, their smartphone will be safe. Nah, smartphone mereka akan aman. Nah, bisa jadi nih. Kayaknya sih ini. Yang C, they will take many selfies in that area. Nah, mereka akan mendapatkan banyak selfie di area tersebut. Nah, bukan itu juga ya keuntungannya. Nah, yang D, their stick will touch the hanging objects around. Nah, stick mereka akan mengenai atau menyentuh benda-benda yang tergantung di sekeliling. Nah, kira-kira yang kalau kita mematuhi ini, apa yang kita dapetin? Ya, smartphone kita aman gitu loh ya. Yang aman smartphone kita gitu. Jadi, yang lebih tepat adalah yang B. Gitu ya. Oke. Kalau yang A, jelas salah ya. Oke. Yang number two sekarang. What does the text actually forbid? Nah, oke. Apa yang sebenarnya dilarang gitu kan dia di text ini? Sebenarnya dilarang apa sih? Yang A, taking any photo, mengambil foto apapun. Gak boleh gitu ya. Forbit itu dilarang gitu, larangan. Nah, kalau yang B, doing any selfies. Melakukan banyak selfie gitu kan ya. Yang dilarang. Apakah B, yang C, using the selfie stick. Nah, yang D, yang C ini berarti menggunakan tongkat selfie. Yang D, itu using the photo camera. Nah, menggunakan kamera foto. Nah, yang lebih tepat kira-kira yang mana nih? Coba aku mau tanya. Nia, Nia jawabannya apa nih? Kira-kira yang B. Kenapa sih kita gak boleh? Eh, sebenarnya gak boleh itu. Apa yang gak boleh gitu? Apa yang, apa Nia nih jawabannya? A, B, C, or D. Halo, Nia di sana. Soalnya aku masih jelaskan ya guys? Oke. All. Oke. Jawabannya apa? Oke, Nia menghilang. Nashua, jawabannya apa Nashua? Si. Oke. Good job, betul. Jawabannya adalah yang C. Bukannya kita gak boleh foto, ya. Tapi gak boleh pakai tongsisnya. Foto mah boleh pakai tangan biasa gitu kan ya. Tapi jangan pakai tongsisnya gitu. Oke, good job guys. Next. Number three until four. Nia, tiga sampai empat. Nah, seperti biasa sebelum kita, nih ya, sebelum kita baca teksnya, kita baca aja dulu soalnya nih. Nih, number three. What is the writer's intention to send the card? Nah, apa tujuan si penulis mengirimkan surat itu? Nah, mengirimkan surat ini. Oke. Maya Meishola Ayawere with her medal, nih. Nih gambarnya si Maya, ya. We at British International School congratulate you on winning three gold medals. One, bronze at recent under 12 world swimming competition in Germany. Nah, yang pertama, kita di Sekolah Internasional Inggris mengucapkan selamat. Nah, untukmu dalam memenangkan tiga medali emas. Satu, bronze itu berarti medali perunggu di perlombaan renang dunia di bawah usia 12 di Jerman. Nah, berarti si penulisnya siapa, ngasih ke siapa, kira-kira? Oke. Jadi, jawabannya. Nah, si penulisnya itu adalah British, ya. Ini ya, British International School. Nah, mengucapkan selamat ke Maya, gitu. Nah, kira-kira jawabannya ini yang mana, coba ya. Yang E, promoting Maya to win three gold medals. Mempromosikan Maya untuk memenangkan tiga medali emas. Nah, yang D, congratulating, mengucapkan selamat Sekolah Internasional Inggris. Yang D, praising. Phrasing itu membanggakan atau memuji, ya. Memuji Maya atas kemenangan empat medalinya. Yang D, informing medals achievement. Menginformasikan peraihan medali. Nah, kira-kira yang lebih tepat yang mana, kira-kira? Ini ada, ayu dia, coba jawabannya apa, ayu dia, nih. A, B, C, or D? A, B, C, or D, ayu dia? Oke. Are you there, ayu dia? No respon. Oke, Hafiz. Coba, Hafiz, apa, nih? Jawaban nomor tiga, nih, Hafiz. Kalian nggak usah takut salah, loh. Salah juga nggak di-ejek-ejek, ya. Sip, jadi jawabannya adalah yang C, ya. Paling tepat adalah yang C. Phrasing Maya for winning four medals. Nah, medalinya itu ada empat, ya. Ada tiga medali emas sama satu medali perunggu tadi, ya. Nah, praising itu memuji. Berarti kan, ya itu tadi, memuji juga bisa. Kayak, ya ngasih selamat, lah. Kalau congratulating kurang tepat, karena... Ini, ya. Kan yang diucapin selamat, sih, Maya. Ya, bukan British International School, ya. Gitu. Bukan mempromosikan juga. Sip. Next, number four. What level did Maya join in the competition? Nah, level apa yang diikuti si Maya? Nah, A, all 12 classes. Nah, semua kelas di usia 12. Nah, yang B, medium weight classes. Medium weight class, ya. Atau kelas dengan berat sedang. Nah, yang sih, teenagers of 12 years old level. Nah, meremaja dengan usia 12 tahun. Atau di children under 12 years old. Kira-kira yang mana? Coba Naila, number four. Apa, Naila? Dari ini, text-nya. Berarti kita jawab adalah yang D, ya. Karena di sini jelas, ada... Jelas banget loh, Patel, di sini. At the reason under 12, ya. Berarti di bawah 12. Bukan pas 12 banget, ya. Nah, berarti si umurnya Maya itu belum ada 12 tahun, gitu. Oke. Number five, kalau gitu. Nah, seperti biasa, kita nggak usah baca dulu text-nya, tapi baca soalnya. The announcement above is written to. Nah, pengumuman. Berarti ini nanti nomor, biasanya nomor 5678 itu ada tentang pengumuman gitu, sih, ya. Nah, the announcement above is written to. Nah, pengumuman itu dituliskan untuk apa? Nah, oke. Kita lihat dulu. Kita baca dulu. To all students of SMP Insan Cerdas, Yogyakarta. Untuk semua student, semua murid di SMP Insan Cerdas, ya. To motivate, untuk memotivasi murid-murid to learn English. Nah, untuk belajar bahasa Inggris, the students' board will hold. Nah, student board itu berarti kayak, ya, OSIS-nya lah, ya. Atau bisa gitu lah, ya. Pokoknya organisasi sekolah. Nah, akan mengadakan some interesting program. Nah, akan mengadakan beberapa program yang menarik. Nah, di antaranya, nih, ada apa aja? Storytelling, speech. Storytelling itu berarti, ya, dongeng, ya. Menceritakan, mendongengkan atau menceritakan... Terus speech, pidato, terus singing contest. Contest menyanyi. This contest will be held on. Nah, kontes-kontes ini akan diadakan pada 15 Januari 2020 at classroom. Nah, di kelas 9A, 9B, dan 9C. Nah, ini ya. The topics, nah, topik-topiknya, nah, of the speeches, nah, dari si pidato dan ceritanya, itu... Nah, as well as the titles of the songs are available. Nah, pokoknya, ya, judul lagu sama judul speech-nya itu bakal tersedia dua minggu sebelum kontes. Nah, oke, each class, nah, masing-masing kelas is required, is required, nah, diminta untuk mengirimkan satu female and one female students. Nah, satu murid cowok dan cewek. Nah, as the representatives, nah, sebagai perwakilan, to join each contest. Nah, untuk bergabung atau join ke masing-masing kontes. Berarti kalau ada tiga perlombaan, ya, tiga cowok, tiga cewek, ya, berarti enam, tuh, perwakil. Information, nah, untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silahkan hubungi si Randy nih, sekretarisnya, gitu, oke. Nah, berarti tujuan si announcement-nya itu apa? Yang A, ask the students, nah, ask the students to join the storytelling kontes, ya. Menyuruh murid-murid untuk bergabung ke lomba storytelling. Yang B, explain, menjelaskan murid-murid bagaimana untuk join kontesnya. Nah, yang C, give information about English contest. Nah, memberikan informasi tentang kontes bahasa Inggris. Yang D, motivate students to learn English. Nah, untuk memotivasi murid-murid untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kira-kira nih, ya, guys, dari soal ini, yang paling tepat yang mana, ya? Coba, Nashua. A, B, C, or D, Nashua? Coba. D. D, motivate, oke. Nah, motivate students to learn English. Nah, ini tujuan dari perlombaannya. Nah, sedangkan yang diminta adalah tujuan dari pengumuman. Nah, tujuan dari pengumuman adalah untuk apa? Nah, kalau yang A, nggak tepat nih, karena cuma storytelling, padahal lombanya ada tiga. Salah yang A, berarti. Nah, yang B, menjelaskan bagaimana join lombanya. Nggak, ya. Karena ini informasi. Berarti yang lebih tepat adalah yang C, give information about English contest. Nah, memberikan informasi tentang perlombaan yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Oke, no problem, Nashua, so far. Smart. Oke, next, number six. What is the school's reasons to conduct such a program? Nah, apa alasan sekolah untuk mengadakan program-program ini itu apa sih sebenarnya? Nah, ini baru nih tujuan programnya. Yang apa nih? Yang A, to encourage. Encourage berarti mengembangkan, meningkatkan murid-murid untuk menjadi penyanyi bahasa Inggris yang bagus. Nah, ini penyanyi ya. Nah, yang B, to motivate, untuk memotivasi students to do the English literation. Nah, literasi bahasa Inggris. Nah, yang C, to help the students having problem with English. Nah, untuk membantu murid-murid yang mempunyai masalah dengan bahasa Inggris. Yang B, to persuade the students to be storytellers. Nah, untuk mengajak murid-murid untuk menjadi pendongeng. Nah, kira-kira yang mana nih? Ini tujuan dari program. Nah, ini berarti tujuan lomba. Apa nih ya? Coba Adinda. Apa ya jawabannya Adinda? A, B, C, or D, Adinda? B, yang B, oke. Ya, B, betul. Jawabannya adalah yang B. Karena ya itu yang paling memotivasi. Nah, paling kalian terkecoh di sini, Kak, literasi loh. Kak, literasi, iya literasi tuh nggak cuma membaca ya. Tapi bisa dengan kita belajar itu juga literasi. Belajar lebih banyak gitu. Kita nyari lagu-lagu, terus belajar. Gimana sih spelling atau cara ngucapin ini dengan benar? Itu juga bagian dari literasi. Oke, so the answer is B. Good job, Adinda. Next, oke, number 6 until 8. Eh, ko 6 ya, 7 until 8. Nih, why does Miss Bella send the message? Nah, ini berarti ada message, ada pesan singkat ya. Nah, ini tujuannya. Kenapa sih Miss Bella ngirim pesan itu? Oke, kita cek. To Bram. Nah, untuk Bram nih. Morning Bram, to celebrate the teacher's day. Nah, pagi Bram, untuk merayakan. Celebrate ya, merayakan, hari guru. Our school will choose the nominated. Nah, teachers akan memilih nominasi guru untuk the teacher of the year 2020. Nah, for this reason, untuk alasan ini, all students are required to choose the teachers who can fulfill the criteria applied in the questionnaires. Nah, dengan alasan ini, semua murid ya, diminta untuk memilih, choose kan memilih, guru-guru yang bisa memenuhi kriteria sesuai questionnaire. Nah, please open the link, buka link ini ya, and follow the rules. Nah, ikuti aturannya. Please forward this message to the class group. Nah, terusin ya, pesan ini ke grup kelas. Thank you. Nah, kira-kira si Bram ini siapanya Miss Bella sih? Nah, jelas ya, kalau di kelas ada yang jadi tulang suruh-suruh. Ini siapa? Ketua kelasnya ya. Oke. Nah, kenapa sih Miss Bella itu mengirimkan pesan ini? Nah, yang A, to celebrate the teacher's day, untuk merayakan hari guru. Yang B, to open the link. Nah, ini, bla bla bla. Yang C, to ask students to choose the teachers based on the criteria. Nah, untuk menyuruh murid-murid memilih guru-guru sesuai dengan kriteria. Nah, yang D, to persuade Bram and friends to follow the questionnaire's rules online. Nah, untuk mengajak Bram dan teman-temannya, temannya Bram ya berarti, to follow, untuk mengikuti questionnaire sesuai aturan yang ada. Nah, berarti yang paling tepat adalah yang merayakan hari guru, bukan ya. Itu tujuan kita ngadain, ini ya, mengisi questionnaire-nya, nominasi gurunya, penghargaannya. Itu untuk merayakan hari gurunya. Tapi bukan tujuan sih pesannya. Nah, ini tujuan pesannya ini mau apa sih? Nah, to open the link. Kurang tepat juga, gitu. Kalau open ya open doang, apa ya? Terus kalau udah di-open nggak diisi, gitu. Nah, salah juga. Nah, kalau yang D, persuade Bram, nah, untuk mengajak Bram dan teman-temannya mengikuti questionnaire sesuai aturan. Kurang tepat juga. Nah, karena yang paling tepat adalah ask the students to choose the teachers. Nah, ini nyuruh murid-murid buat apa? Memilih guru sesuai dengan kriteria, gitu guys. So, the answer is C. Oke, next number eight. Nah, what should the students do to choose the teachers of the year? Nah, apa yang seharusnya murid-murid lakukan untuk memilih penghargaan the teachers of the year? Nah, A, opening the link given. Membuka link yang diberikan. Terus kalau dibuka aja, udah cukup, gitu ya. Nah, so, jawaban yang A, salah. Nggak cukup membuka link aja. Oke, yang B, celebrating the teachers' day, merayakan hari guru. Nah, salah ya padahal, padahal tujuan dari teacher penghargaan ini itu untuk merayakan, ya. Bukan yang harus dilakukan, ya. Tapi yang C, coba kita lihat. Sending message to all friends. Nah, mengirimkan pesan ke semua teman. Bukan juga, ya. Nah, jadi yang harus dilakukan murid-murid adalah apa? Mengisi kriteria di questionernya. Yang D, eh. Yang D, ya. Yang D, oke, good job. Oke, next, number 9 to 10. Nah, oke, ini ada percakapan. Nah, ini, what are Nada and Vera talking about? Nah, apa yang Nada dan Vera bicarakan? Nah, oke, kita lihat percakapannya dulu. Nah, ini biasanya ada percakapan, kalian suruh menganalisis ya di nomor-nomor ini tuh. Nih, si Vera bilang, Nah, aku berpikir untuk menghabiskan liburan kita di Gunung Bromo. Kata si Nada, that's great. How about going there in December? Nah, bagaimana pergi ke sana di bulan Desember? I'm not sure. Nah, that might be too cold for some people to go there in December. Aku nggak terlalu yakin, gitu. Itu mungkin terlalu dingin untuk beberapa orang pergi ke sana di Desember. It will be rainy season. Nah, ini akan musim penghujan, gitu ya. Really? Masa sih, gitu kata si Vera. I do not have any enough information about it. Nah, aku tidak punya waktu informasi yang cukup tentang ini. What about in the end of April? Nah, kata si Nada, gimana kalau April? April has good weather, doesn't it? Nah, April punya cuaca yang bagus, bukan? Yes, absolutely. Nah, ya tentu. Pastinya, gitu. It will be better. Nah, ini akan lebih baik. I think we should find more information about Monbromo. Nah, aku pikir kita perlu, kita harus ya, harus mencari informasi lebih tentang Gunung Bromo. Sehingga we can plan it, kita bisa merencanakannya lebih baik. Nah, I couldn't agree more. Maksudnya, I couldn't agree more tuh kayak, aku nggak bisa menunggu lebih lagi. Atau udah nggak sabar, gitu. Let's do it now. Ayo, sekarang, gitu. Maksudnya, sekarang tuh cari informasinya, gitu. Oke. Berarti, what are Nada and Vera talking about, kira-kira? Apa yang lagi diomongin si Nada? Yang A, the sweet table months to have a picnic. Nah, bulan-bulan yang baik, bulan yang cocok ya, untuk melakukan picnic. Nah, apakah itu? Yang B, information about mountains. Informasi tentang pegunungan. Masa sih lagi ngomongin informasi tentang pegunungan. Yang C, a plan to have a holiday. Sebuah rencana untuk melakukan liburan. Yang D, some mountains to visit. Beberapa pegunungan untuk dikunjungi. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Coba aku mau tanya Riko. Number nine, apa jawabannya Riko, kira-kira? A, B, C, atau D nih? Oke, halo Riko. Apakah di sana? Salah juga nggak apa-apa. Oke, no respon. Oke, aku geser ke Novia. Novia, apa jawabannya? Novia, nomor sembilan. Kak. Ah, oke. Kadang emang suka terkecoh di sini sih ya. Apakah kita itu, si Vera sama Nada itu lagi ngomongin bulan-bulan yang bagus buat picnic? Nah, itu bukan. Kenapa? Karena picnic itu, cenderung tau kan ya, picnic itu kita gelar karpet, terus minum teh di taman, gitu. Padahal ini kepegunungan. Nggak kayak gitu ya. Nah, jadi lebih tepatnya itu lagi merencanakan liburan. Atau jawabannya adalah yang C. Oke. Jawabannya adalah yang C. A plan, sebuah rencana untuk melakukan liburan, gitu. Kalau informasi tentang pegunungan kurang tepat juga ya. Oke. Untuk beberapa gunung juga salah juga. Oke. Next, number 10. How does Nada respond to, ini harusnya Vera ya, Vera's idea. Nah, gimana respon Nada terhadap idenya si Vera? Yang A, she doubts it. Yang B, she really agrees. Nah, dia benar-benar setuju. Atau yang C, she disagrees. Dia tidak setuju dengan ini. Nah, yang D, she does not have good information about it. Nah, dia tidak punya informasi lebih tentang ini. Nah, berarti yang mana? Kira-kira ya. A, B, C, atau D, coba Nashua. Nashua ada di sana? Iya, Kak. Ya, jawabannya apa, Nashua? D. She does not have good information about it. Kita cek ya. Respon si Vera ya. Kan yang punya, oh bukan, responnya si Nada buat idenya Vera. Nah, ini Vera bilang apa? I'm thinking of spending our holiday. Nah, ini idenya Vera. That's great, kata si Nada. Setuju nih awalnya ya. How about going there in December? I'm not sure. Aku tidak yakin. Nah, berarti, oh iya, paling kamu terkecah tadi ada yang ini ya. I do not have any information. Padahal yang bilang kayak gini adalah si Vera ya. Bukan si Nada. Jadi, jawabannya adalah yang A, she doubts it. Dia meragukan. Tadinya dia setuju, tapi pas dibilang di Desember, waduh gak yakin gitu kan ya. Berarti dia ragu. Kenapa, Kak? Bukan yang si. Kalau yang si itu kan benar-benar gak setuju ya. Di segi itu gak setuju langsung gitu. Padahal di awal tadi setuju dulu, tapi pas dibilang Desember, dia agak mikir-mikir dulu. Ragu. Gitu. Oke. Oke. Next. Number. Nah, ini 11 to 12. Oke. Ini ada label. Label tuh tau ya, biasanya itu ada di makanan, minuman, atau biasanya di obat. Obat itu juga ada label-nya. Nah, biasanya kalian disuruh ada soal-soal yang kayak gitu. Oke. Next. Ini ada tentang apa nih. What is the writing purpose of the label above? Nah, apa tujuan penulisan dari label di atas? Nah, tujuannya apa tuh dibuat label itu? Nah, ini kita baca. Chocolate protein. Nah, protein coklat. Chocolate forward. Nah, coklat dengan rasa soy. Taulah ya, soy. Soy itu adalah kedelai ya. Rasa kacang kedelai. And daily protein shake. Nah, dan dairy protein itu protein susu ya. Dairy itu kan susu, dairy milk itu kan berarti susu dari sapi gitu ya. Olahan sapi gitu. Nah, ini mereknya Otwala, protein shake. Nah, kandungannya 32 gram. Nah, 410 kalori per botol. Nah, oke. Kita cek kalau gitu. Apa sih tujuannya? Yang A, to give detail information about the product. Nah, memberikan informasi yang detail tentang produknya. Yang B, to invite, untuk mengundang orang-orang untuk membeli produk. Nah, apakah untuk mengundang kira-kira kalau ada komponen, apa ya, komposisinya kayak gitu, ada bahan-bahannya apa aja. Apakah biar orang-orang beli. Nah, yang C, to describe. Untuk menggambarkan coklat protein, protein coklat. Nah, menggambarkan. Nah, apakah itu yang D, to advertise. Untuk mengiklan-klan produk. Nah, kira-kira yang mana? A, B, C, or D? Coba aku mau nanya Bella. Apa Bella jawabannya? A, B, C, or D? Tujuan dari label ini. Apa Bella? Apa Bella? A, B, C, or D? Oke. Oke, coba kalau gitu aku mau tanya. Aku jawab sendiri aja deh dulu ya. Contohnya ini. Jadi, tujuannya adalah kalau untuk invite, mengundang orang-orang untuk beli. Enggak ya. Karena tujuan kalau ada produk ini kandungannya apa, biar kita tahu informasinya. Jadi, jawabannya adalah yang A. Yang A. Oke, next. Number 12. What protein does the above product contain? Nah, protein apa yang tergantung, terkandung di produknya? A, both plant and animal protein. Nah, protein dari tubuhan dan hewan. Yang B, only dairy protein. Hanya protein dari 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 itu berarti hewan ya. Atau sapi. Yaitu olahan sapi gitu, susu sapi. Yang si plant protein, protein tumbuhan yang di fish protein. Fish itu berarti ya ikannya. Nah, kira-kira apa yang terkandung di situ? Protein apa aja? Sorry, ntar aku minum dulu ya. Teguhkan guys. So, dari sini, dari ini ya. Chocolate flavored soy and dairy protein shake. Ini soy berarti kan kacang kedelai. Kacang kedelai tumbuhan. Dairy protein shake itu dari olahan susu sapi. Susu sapi berasal dari sapi. Berarti itu hewan dan tumbuhan. Berarti jawabannya adalah yang A. What plant and animal protein ya. Oke. Next berarti number 13 to 15. Nah, ini biar nggak pusing kita baca dulu aja soalnya. What will the readers get after reading text? Nah, apa yang akan didapatkan pembaca setelah membaca teks itu? Nah, kita lihat dulu teksnya kalau gitu. Nah, choosing a domain name for a new blogger can make you stressful to avoid a mistake. Nah, memilih nama domain untuk blogger pemula, blogger baru. Nah, seorang blogger baru can make, bisa membuat kamu stressful. Sangat pusing ya, stress gitu. To avoid, untuk menghindari a mistake, sebuah kesalahan. Here is a simple 14 step. Nah, di sini ada simple ya, 14 langkah sederhana. Nah, framework to pick. Nah, untuk memilih the best domain. Nah, domain terbaik untuk website kamu. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Berarti ini adalah teks jenis procedure text ya. Teks prosedur. Nah, berarti ada tujuan di awal. Nah, terus ada langkah-langkahnya. Nah, tujuannya ini berarti di awalnya ini ya, jelas nih. Berarti tujuannya yang paling tepat adalah kita cek. Ini jawabannya. A, they can be a happy blogger. Nah, mereka bisa menjadi blogger yang lebih bahagia. Nah, yang D, they will get a free app hosting. Nah, mereka akan mendapatkan panduan web gratis. Nah, yang C, they can choose the best domain name easily. Mereka bisa memilih nama domain terbaik secara mudah. Nah, yang D, they are able to use only a keyword to search a domain. Nah, mereka bisa untuk menggunakan hanya satu kata kunci dari pencarian domain. Nah, ingat ya tujuan itu biasanya di awal tuh. Berarti yang paling tepat dari ini kita cek nih. Choosing a domain name for a new blogger. Nah, blah, blah, blah. Nah, here is simple. Nah, blah, blah, blah. To pick nih. To pick the best domain for your website. Nah. Ini ya, berarti nih. Oke. Berarti jawabannya adalah apa nih? Coba aku mau nanya Adinda. Apa nih berarti jawabannya Adinda? Yang ABC or D. Oke, jawabannya betul ya. Yang C. Yang C. Oke. Kalau happy blogger jelas salah ya. Nih, kadang ini sih ya. Kalian di umumnya di sini. They will get a free web hosting. Panduan web gratis. Nah, padahal bukan panduan webnya. Tapi cara pembuatan nama domainnya. Oke. Oke. Next. Berarti number 14. Based on the text. Nah, we know that a new blogger should. Nah, dari text tersebut, kita tahu bahwa blogger baru seharusnya, A, avoid a mistake. Menghindari kesalahan. Atau yang B, keep the domain name short. Nah, menjaga nama domain pendek. Biarin pendek aja nama domainnya. Nah, yang C, keep the domain name common. Membuat nama domainnya umum. Yang D, create a name hard to pronounce and spell. Nah. Oke. Paling kalian, biasanya di sini nih. Choosing a domain name for a new blogger can make you stressful to avoid a mistake. Nah, tadi ada di jawaban juga ya. Tapi kita keep dulu. Berarti pilihannya tadi A, bisa jadi. Nah, yang di sini, ke kalimat selanjutnya. Ini langkah-langkahnya. Stickwith.com. Nah, terikat dengan .com ya. Oke. Use, nggak ada di jawaban. Use keywords in your domain name search. Nah. Nggak ada di jawaban juga. Oke. Keep your domain name short. Nah, ini tadi ada tuh di jawabannya. Nah. Yang empat. Make it easy to pronounce and spell. Buat ini lebih mudah untuk diucapkan dan dieja. Nah, ini di sini disuruh buat lebih mudah ya, dieja. Nah, tapi di sini ada, Pak. Create a name hard to pronounce and spell. Disuruh buat lebih susah. Berarti yang D ini jelas salah ya. Oke. Berarti masih kita tahan dulu jawabannya. Nah, ini. Keep it unique and brandable. Nah. Jaga ini unik. Atau buatlah ini lebih unik ya. Dan apa ya. Brandable tuh berarti yang nggak ada yang punya brand lain itu. Nah, berarti kan bukan umum ya. Harusnya khusus gitu. Jadi, jawaban yang C ini jelas salah ya. Karena nggak unik kalau umum tuh. Oke. Berarti jawabannya adalah. Nah. New blogger should. Should apa? Nah. Keep the domain name short. Nah. Kenapa, Pak? Bukan avoid a mistake. Nah. Itu efek kalau apa? Kalau kita nggak bisa bikin nama domainnya benar, itu jadinya salah-salah terus gitu kan ya. Nah. Padahal. Nah. Kita kalau jadi new blogger ya bikin namanya itu lebih singkat. Oke. Number 14 is B. Next number 15 masih sesuai teks yang sama. People do not want to make a mistake. Nah. Orang-orang tidak ingin melakukan kesalahan. Bla bla bla. choosing pemilihan a domain name. Nama domain. Nah. Kira-kira apa? In, to, after, atau into. Kalau in dalam, berarti di sini, dalam pemilihan nama, sebuah nama domain. Cocok nggak? Nah. Pikir-pikir dulu ya. Nah. Yang B. To. Untuk ya. Atau ke. Nah. Orang-orang tidak ingin membuat kesalahan ke pemilihan. Nah. Aneh nggak? Ya kan? Didengerin ya. Ya kan? Yang B. After. Setelah. Nah. Jelaskannya ini aneh ya. Orang-orang tidak ingin membuat kesalahan setelah pemilihan. Nah. Padahal kan nggak ya. Yang B. In, to, ke, nih. Orang-orang tidak ingin membuat kesalahan ke pemilihan. Berarti B, C, D, salah, jadi jawabannya adalah yang E, ya. In. Dalam pemilihan. Karena ya buat masalahnya di situ, gitu. Bukan setelah atau menuju. Tapi di situnya, gitu ya. Di pemilihan namanya yang nggak pengen salah, gitu. Oke. Next. Nah. Oh iya. Sampai sini dulu. Sampai number 15. Any question? Any question from you guys? Not yet. Not yet. Belum ada. Kalau ada yang dibungungin, tanyain aja. Oh iya. Aku harap kalian ini tadi nyatet jawabannya. Oh iya. Oh iya. Ini soalnya aku bagiin dulu ke kalian. Sebentar. Sebentar. Ini silahkan di-download di sini ya nanti. Oh. Sorry. Sebentar. Aku stop share dulu ya. Aku bagiin soalnya jadi kalian nanti bisa download gitu. Nih. Sebentar, sebentar. Sebentar guys. Aku... Jadi nanti kalian bisa download soalnya. Sebentar. Loading guys. Oke. 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 The writer's objective to write the text is to, nah masih sama nih, pandangan penulis untuk menuliskan teks ini itu apa tujuannya? Nih, ini ada buy one, get one, ice cap, aku gak, ice cap tuh berarti kayak apa ya, kalau di MACD tuh apaan sih namanya? Lupa aku ya, pokoknya itulah ya, kayak gini bentuknya, ini ice cap, nah buy, nah dapatkan satu, nah beli satu gratis satu gitu ya, beli satu dapet satu nih, buy any flavor, nah beli rasa apapun, dari ice cap atau ice cap supreme, dan dapatkan ukuran yang sama gitu ya, secara gratis dari tanggal 1 sampai 7 Juli 2018, Tim Horton, nih mereknya berarti Tim Horton. Oke, nah berarti apa? Yang A, give detail information about ice cap, memberikan informasi yang detail tentang ice cap, apakah itu? Nah, yang D, give free ice cap for of the same size, nah memberikan ice cap gratis dengan ukuran yang sama, nah, nah tujuan teks loh ya, tujuan teks. Nah, yang C, inform, inform, menginformasikan tentang ice cap supreme. Nah, yang D, mempromosikan Tim Horton's ice cap, nah mempromosikan ice cap merek Tim Horton's. Nah, kira-kira yang mana nih, coba Naswa, jawabannya apa nih Naswa, kira-kira? A, B, C, or D, Naswa? Yang? D. D, betul, mempromosikan ya. Jadi, kebanyakan kalian tuh bingung, ini nih, terkecoh di sini, memberikan ice cap gratis dengan ukuran yang sama, itu tujuan si promosinya, ya. Eh, bukan, itu kalau kita udah beli, tapi tujuannya ini ya pasti teksnya, ya buat mempromosikan biar orang-orang tertarik buat beli, gitu ya. Gitu, bukan memberikan ice cap-nya. Oke, berarti yang number 17 sekarang. Based on the text, we know that we will get A. Nah, dari teks tersebut kita tahu bahwa kita akan dapat any flavor, rasa apapun dari ice cap, jika kita membeli ice cap supreme. Nah, jadi harus beli ice cap supreme dulu baru bisa dapat ice cap rasa apapun. Nah, yang di ice cap and ice cap supreme only on the 1st Juli, cuman di tanggal 1 Juli. Nah, padahal tadi 1 sampai 7 loh ya. Nah, yang si, smaller item for free when we buy ice cap or ice cap supreme. Nah, item yang lebih kecil, gitu ya, secara gratis ketika kita beli ice cap atau ice cap supreme. Nah, ukurannya yang lebih kecil. Oke, yang di another ice cap of the same size freely. Nah, ice cap yang lain dengan ukuran yang sama secara gratis ketika kita beli satu ice cap. Nah, coba, berarti apa nih jawabannya Adinda? A, B, C, or D? A, B, C, or D, Adinda, coba. Oke. Adinda masih ada di sana? Oh, sudah tidak ada sepertinya ya. Oke. Coba. Oke. Berarti jawabannya adalah yang? Nah, yang A, enggak. Enggak ya. Karena di sini adalah, apa, ice cap, ice cap yang biasa pun boleh kok dapat gratisan juga. Enggak harus yang ice cap supreme. Berarti A, salah. Yang B, coba, ice cap and ice cap supreme only first juli. Salah, karena tanggal 1 sampai 7. Nah, yang D, smaller item. Salah. Kok bisa, Kak? Salah. Coba kalian lihat di sini. And get another of same size. Ukuran yang sama. Berarti kalau ukurannya sedeng, gratisannya juga ukuran sedeng. Kalau ukurannya yang kecil ya, gratisannya ukuran kecil. Bukan dapat sedeng terus gratisannya ukuran kecil. Salah ya. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Another ice cap of the same size freely. Nah, ukurannya sama. Oke. Next, number 18. Number 18. The text above is written to. Nah, text di atas dituliskan untuk apa nih, kira-kira? Oke. Text di atas kita bentar lagi selesai ya. Oke. Karena cuma sejam. Oke. Ini ada 15. Join us to celebrate Michelle Davidson's 15 birthday. Nah, gabung bersama kami gitu ya. Untuk merayakan ulang tahun si Michelle Davidson yang ke-15. Nah, Saturday 21-25 November, jam setengah 2 sampai jam setengah 4 sore. Nah, The Davidson Residence. Nah, di rumahnya Davidson. Nah, alamatnya ini RSVP. Nah, ini yang biasanya sering keluar di undangan, di, apalagi, di announcement, di pengumuman. Itu sering keluar RSVP. RSVP itu maksudnya, jadi kalau sebelum datang, kalian tuh harus bilang dulu ke yang undang, kalian mau datang atau enggak. Enggak datang pun harus bilang. Yang mau datang pun harus bilang gitu. Karena apa? Biasanya ada kaitannya sama jumlah makanan, terus jumlah kursi yang mau ditaruh gitu. Nah, oke. Yang pertama, inform that Michelle will hold a party for her birthday. Menginformasikan bahwa Michelle akan mengadakan pesta untuk ulang tahunnya. Apakah itu? Nah, jawabannya adalah kurang tepat. Karena apa? Dia masa nginfoin doang gitu. Padahal kan ini undangan. Undangan tuh ngajak ya. Ngajak biar orang datang. Bukan cuma ngasih tahu. Oh, ngasih tahu. Ntar misalnya ada ulang tahun loh. Ada pesta. Terus kalau ada pesta, yaudah. Enggak datang gitu kan. Berarti ini yang A, kurang tepat. Sekarang yang B. To invite the someone to prepare Michelle's 15th birthday. Mengundang seseorang untuk menyiapkan. Loh, kok menyiapkan ulang tahun? Jadi orang-orang datang suruh beres-beres gitu ya. Kalah ya. Nah, yang C. Tell the reader that the party will be at Michelle House. Nah, memberitahukan pembaca bahwa pestanya akan diadakan di rumahnya si Michelle. Kurang tepat juga. Karena ini rumah bapaknya ya. Kan ini Michelle Davidson. Davidson tuh nama bapaknya berarti kan ya. Nah, yang D. Ask the invite to come to Michelle's birthday party. Menyuruh invite itu berarti tamu undangan. Orang yang diundang invite itu. To come untuk datang ke Michelle's birthday party. Untuk datang ke pesta ulang tahun Michelle. Jadi yang tepat ada ini ya. Menyuruh atau mengajak orang-orang untuk datang ke ulang tahunnya si Michelle. Gitu, guys. Oke, next. Number terakhir ini ya. Sebelum kita akhiri. Based on the text. We know that. A. The party will be held in the evening. Pestanya akan diadakan di sore hari. Kita lihat jamnya. Nih, setengah 2 p.m. Setengah 2 itu masih siang atau udah sore ya? Masih siang kan ya. Masih terik. Masih agak panas-panas gitu. Jadi, salah yang A. Yang B. The receiver must contact Michelle whether he will come or not. Nah, si penerima atau si yang dikasih undangan itu harus menghubungi Michelle. Apakah dia akan datang atau tidak? Oke, kita lihat RSVP-nya berarti ya. Apakah harus menghubungi Michelle? Nah, tuh Stacey Davidson. Nah, suruh menghubungi Stacey Davidson. Bukan si Michelle. So, jawabannya adalah yang ini. The invite is, tamu-tamu undangan harus konfirmasi kehadiran atau kedatangan mereka ke Stacey Davidson. So, jawabannya adalah yang C, guys. Good job. So, that's all. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Dari Nashwa, Raihan, atau Nailah, Hafiz, Ayudya, Riko, Riko, Tarus, Raihan, Bela. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, guys? Sebelum aku tutup. Sebenarnya ini ada 50 soal. Ini ada 50 soal. Kemungkinan kita lanjutin next pertemuan. Nah, ini atau di lain waktu bisa nanti ya. Nah, yang penting kita bahas ini. Silahkan dipelajari. Kalau ada pertanyaan, boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Maaf kalau ada salah kata. Kalau ada lebihnya, boleh dipuji-puji. Semoga bisa dipahami. Bisa nempel terus susah ilangnya. Dan bermanfaat buat kalian semua. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.